Bua-bua Hidup adekalanya terasa indah Apabila kita memiliki semua yang diinginkan Namun tak semua bisa merasakan kebahagiaan itu Walau dengan keadaan terbatas dalam hal perekonomian Terus syukur aku masih diberikan kesehatan dan kenikmatan Yang diberikan oleh Allah SWT Di kota Bogor inilah aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana Namaku Alia dan aku tinggal di kampung keramat kota Bogor Aku tinggal bersama ibu dan adikku Sedangkan ayahku bekerja serabutan di luar kota Nama Alia sekolah asli yang posisi 2, kolor 5 Hari-hariku diwarnai dengan kehidupan tak layaknya anak-anak lainnya Setiap hari aku membantu dengan berjualan buah keliling Namun aku tetap bersyukur bahwa dengan bekerja membantu orang tua Aku jadi mengerti arti hidup yang sebenarnya Tanpa harus malu Apa yang orang lain bicarakan Dan aku pun terus berjualan demi mengharap rejeki halal Jualan sama gue bantuin mama Jualan buah Angga, jambu, salak, sama jeruk Dari jam 1 sampai jam setengah 2 Udara pagi kota Bogor mengawali aku bersiap untuk berangkat ke sekolah Aku segera berpemitan kepada ibuku Dan bergegas untuk berjalan kaki ke sekolah Amal ya, pulang ke sekolah dulu ya Ya, ya aku ya Assalamualaikum Belajar ya bener ya Assalamualaikum Beruntung, jarak dari rumah ke sekolah tak terlalu jauh Dan aku sanggup dengan berjalan kaki Hiruk piku kota Bogor sangat terkenal dengan banyak nyangkutan kota Tapi aku lalui dengan semangat untuk menggapai cita-citaku Aku bersemangat dalam belajar Karena kelak aku bermimpi menjadi orang yang sukses dengan impianku Berjalan kaki bersama temanku membuat jarak tak terasa jauh Dan akhirnya kami pun sampai di sekolah Di sekolah dasar negeri ini aku duduk di kelas 5 Saat sampai di sekolah Aku berbaur dengan teman-temanku sebelum Tandebel masuk kelas Pelajaran yang aku suka adalah matematika Karena penuh dengan tantangan dalam berhitung Saat pelajaran dimulai Aku sangat bersemangat sekali memperhatikan penjelasan dari guru Aku juga selalu rajin dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru Demi meraih cita-cita ingin menjadi dokter Aku harus semangat dan rajin dalam belajar MTK Karena biar pintar pembagian Kalau di sekolah aliannya patuh kepada guru Rajin belajarnya Kalau ada PR sering mengejarkan Sekolah biarpun sakit tetap sekolah Karena ini tugas alian kesekolahan Terus ada disuruh sama guru Suruh bebenah, suruh bebersih Rajin anaknya juga gitu Jadi nurut kepada guru Saat jam istirahat Aku selalu senang berkumpul dan bermain bersama teman-temanku Bersendakurau bersama Merupakan hiburan bagiku Untuk melepas semua kesusahan hidup yang dijalani Terik matahari menunjukkan Hari sudah siang Aku kembali berjalan kaki pulang ke rumah Aku ingin segera sampai ke rumah Untuk kembali melanjutkan aktivitasku Sesampainya di rumah Aku segera ganti baju Untuk bersiap pergi belajar mengaji di dekat rumah Mengaji ayat-ayat Al-Quran Membuatku bertambah ilmu dalam mempelajari agama Serta membuat hatiku terasa damai Dan tentu terus mengingat Bahwa Allah masih ada dalam hati makhluknya Mengaji juga melatih kesabaranku Dalam menjalani hari-hariku dalam kesederhanaan Bismillahirrahmanirrahim Malik jaruh ada Soda Bersambung 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 Bentar ya Tak lama aku menjalani aktivitas Akhirnya aku segera menghampiri rumah nenek Jarak yang lumayan jauh dengan menyisir igang kecil dan jalanan yang naik turun Tak menyurutkan semangatku berjualan Agar aku bisa memberikan uang hasil jualan ke ibuku Dan menyisihkan sisa sedikit uang untuk bekal sekolah esok hari Buah-buahan yang dibeli oleh nenekku di pasar telah siap ditata di tempat dagangan Saat aku sampai di rumah nenek, aku segera membantu untuk menata buah-buah yang aku jual nanti Aku berjualan buah keliling di sekitar kampung dekat rumah Sedangkan ibuku juga berjualan minuman ringan Dan jajanan anak-anak di samping rumah Ayah anaknya baik, Alhamdulillah bisa mengerti sama orang tua Turut ke orang tua Mau suruh-suruh sama orang tua Raji, Alhamdulillah Alia sendiri pengen jualan Kauannya kata dia gini, pengen membantu orang tua Kasian ke orang tua Mama capek, udah ngider Aku aja Mama mah gak nyuruh ya nenek Enggak Mau kemauan dia sendiri Langkah kaki kecilku menemani iringan dagangan buah yang aku jalani Tiap kata yang terlontar untuk menjajakan buah membuat kerumunan orang tertarik ingin membeli Aku menghampiri dan menawarkan buah-buah yang aku jual Seharga seribu sampai dua ribu rupiah Sambil berjalan aku selalu berdoa Agar daganganku hari ini laris dan habis terjual Dan juga agar ibuku senang dengan kerja kerasku kali ini Beberapa orang dewasa membeli buah yang aku jajakan Selain itu, juga ada teman-teman sebaya ikut membelinya Aku tak pernah merasa malu apabila teman-temanku yang beli buahnya Karena aku senang bisa berjualan dan melihat teman-temanku makan buah-buahan yang bergizi Buah-buah Nah, waktu jualan Gak sama sekali, gak laku-laku, 5 biji, sisanya salah, jelur sama mangga, dia suka nangis, mama kini masih sisa, takut dimarahin sama neneknya, gak akan dimarahin sama nenek. Kalau buah mah gak busuk ini, besok juga masih utuh, nangis, sedih karena saya bus, sedih sama si Alia ya. Alhamdulillah, tanpa menunggu waktu lama, daganganku telah laris dan sedikit lagi hampir habis. Namun, dalam perjalananku pulang, aku melihat tukang sapu jalanan yang sedang istirahat. Aku merasa iba melihat jeripayahnya dari pagi hingga sore. Dan, aku melihat wadah buah dagangannya. Ternyata, masih ada sedikit sisa buah yang aku bawa. Aku mencoba menawarkan buah tersebut dan memberinya secara gratis. Meskipun aku hidup dalam serba kekurangan, aku selalu diajarkan untuk bersedekah di tempat mengaji. Dengan memberi sesama, mudah-mudahan daganganku kali ini membawa berkah bagi diriku dan keluarga di rumah. Amin. 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 Mudah-mudahan kamu yang mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan kamu tercapai. Amin ku mama. Amin ku mama, aria-ria sehat. Banyak umur, ya Allah. Sore telah menghampiri dan siang pergi dari peraduannya Ibuku bersiap membuat makan malam yakni menggoreng telur Bersama adik kecil yang umurnya tak jauh dariku Aku menikmati santapan makan malam ditemani oleh ibuku Meskipun hanya dengan lauk telur goreng Bagi ku ini merupakan makanan spesial yang dibuat oleh ibuku Tak lupa aku juga mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru siang tadi Aku kembali mengulang pelajaran matematika yang telah diajarkan Dan menuliskan kembali dalam PR yang dibawa ke rumah Mudah-mudahan si Alia itu biar sukses nih sekolahnya Jangan sampai putus setengah jalan Makanya sering bantu orang tuanya di rumah Biar tercapai cita-citanya Alia mau sampai kemana saja Untuk membantu orang tua, meringankan orang tua sehari-harianya Tak berapa lama kemudian Aku dan ibuku mempersiapkan tempat tidur dalam rumah petak yang kecil ini Lelah, penat, terbayarkan sudah Dan kantuk segera datang Aku bersyukur ibuku sangat sayang dengan diriku dan adikku Aku tidur sambil merasakan usapan kasih sayang ibuku Terima kasih telah menonton!